selamat menikmati selamat bapak ibu sekalian listrik ini banyak sekali gunanya yang terutama misalnya untuk si kundo ini adalah untuk belajar banyak sekali pelajaran yang ada dalam smartphone misalnya atau membaca buku tanpa penerangan listrik membaca buku saja terganggu dengan mengucapkan Alhamdulillah atas semua bantuannya kepada PLN PT Mifal bersaudara, kepada Dinas ESDM, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, serta mitra kerja PLN Alhamdulillah sudah diterima dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim listrik pedesaan di desa si kundo kecamatan Ciremen Kabupaten Aceh Barat dengan ini saya nyatakan resmi menyala bismillahirrahmanirrahim 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 ini muncul geron ini terima listrik ini lalu pun dik dikodok bismillahirrahmanirrahim sampai Sampai Hanaudib. Dari Kabupaten maksudnya, sudah hadir di Sekundu. Nah, yang kedua, sebenarnya memang kan perencanaan Sekundu ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari ini. Nah, hari ini sudah terrealisasi dan dengan hadirnya listrik, rumah sehat, kemudian MCK, nanti akan disusul dengan aksesibilitasnya kita perbaiki. Nah, harapan saya, yang pertama masyarakat Sekundu yang penduduk di sini itu tidak berpindah lagi. Karena secara bertahap kita akan terus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di sini. Yang kedua, harapan saya masyarakat aktif dalam pembangunan. Jadi tidak semua harus melalui program dan proyek. Kalau bisa bergotong-royong, kalau bisa bakti TNI, Polri, dan lain-lain bersama-sama termasuk sektor swasta, CSR, dan lain-lain kita upayakan. Mungkin yang akan saya dulukan memperbaiki akses secara layak saja dulu. Jadi jangan ada jalan yang naiknya ekstrim, turunnya ekstrim. Ada satu titik tadi. Nah, itu tidak perlu dengan program APBN, APBA, atau APBK. Itu bisa dengan CSR, kemudian gotong-royong masyarakat bersama TNI, Polri. Itu dalam waktu dekat akan saya lakukan dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting, penduduk harus betah tinggal di Sekundu. Terima kasih.